Jangan tidur dulu Oh ini kita lihat videonya Kayak gimana Kayaknya harus lepas jam dulu deh Gimana mulai tadi Gini Pompom Atu-atu ya Sampaiin atu-atu Gini ya tadi ya Aku dulu ya Ayo Gini apa gini Awas Dita duduk dulu Bukannya gini ya Mana ada contohnya Oh gini Gini Susah Gua bisanya yang gini Bawalah diriku Oh sayang Ku ingin selalu bersamamu Jagatlah selalu diri ini Bahagia dengan namanya Dan Emang kayak gitu Kak Bagus Boni mantap Kayak gitu emang ya Iya sekarang Tora silahkan Bawalah bom-bom-bom-bom-bom tangan lo gede banget lagi gemes ya kok dia bisa gitu ya tangannya lemes banget gemes coba dita sekarang eh gue nunggu jam tangan sur jam tangan dia mahal tau ih terus ih ini kayaknya lo gak bisaנ chwil i tidak yang dipaksain sekarang kita ke challenge yang kedua si fun ini kalo ngelit suka ada-ada jim susah itu challenge 2 ada yang bisa ikutin gaya seperti ini mana videonya pasu seri lah susah banget coba ayo ayo kakak yang di depan kasurnya depan main depan aja lu gak tau gue paling lemah dalam hal ini tolong diri kan paling tinggi oke udah gak gak sini oke udah udah belum tangan gue berlipet guys kita cuman bisa yang telahirnya doang lagi dong lagi dong lagi dong lagi dong lagi dong lagi lagi sangat tidak kompak sekali tangannya gini ya gini ya lagi lagi gini yang sebelah sini guys ada kampret kan kelelawar kelelawar ada 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 batman guys ada batman guys tadi studio kita ada batman guys bat 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 batman kesian tuh tadi udah sampai depan saat mau keluar gak jadi lagi kan kelelawar itu kalau malam bobo ya kelelawar sayapnya hijau dan malam enak sekali ada lagunya kan kelelawar sayapnya hijau ya emang kelelawar sayapnya hijau kelelawar sayapnya hitam gitu dan bang tinggi dan malam enak sekali dan malam enak sekali lagi gimana sih lagunya Allah oh ada juga ayam jago apa ayam jago jangan diaduk entar malam sekali lagi oh entar malam sekali lagi semua lagu kesituarannya iya ya oke kalau gitu oh gitu buat yang ikutin Pak Logaco tadi kita akan telepon buat dapetin pulsa wah mungkin semena-mena ya ngasih pulsanya iya jadi harus bisa ya berhasil kirim video Pak Logaco tadi handshape challenge yang gini-gini ke twitter kita tag malam underscore malam net pakai hashtag malam-malam bagi pulsa dong challenge Pak Logaco iya nanti akan dikasih yang nentuin Mpep jadi kalau lu gak dapet tanya aja sama Mpep Mpep kenapa gue gak dapet iya gitu sekarang kita mau bacain dulu kiriman dari Sohi Malam iya bacain maafin ya ini udah ada dari Laila Sabila maafin ya yang waktu itu pot di rumahnya jatoh karena kesenggol motor dan kabur gitu aja wah kasihan itu tanaman deh minta maaf ya ke tanaman udah gitu potnya pot bunga teratai lagi waduh enggak bunga bonsai kan teratai di ini kak di air dia makanya gede banget ada potnya dia gak emang bunga teratai punya pot bukan bunga teratai yang punya pot yang punya rumah beli pot disi air baru bunga teratai oh gitu bukannya bunga teratai di kolam-kolam gak punya pot ya bisa kalau mau ditaro di pot dikasih air dulu ada air di pot juga ada di pot oh kurang kerjaan banget ya bukan kurang kerjaan lu yang gak tau lah kita bisa naro di kolam atau gak di got depan gak semua ya di got depan yang ngalir kalau hujan dong gimana sih lu bunga teratai kan memiliki akar yang ada di bawah got itu jadi dia kalau kena air cuman yang pegangan gitu nih bersihin belakang pala lu bersihin kotor kotor instagramder Ciku maafin ya minta maaf sama dompet kesayanganku udah 3 bulan ini isinya sedikit sabar ya semoga dompet semoga keadaan kembali pulih seperti sedia kalah nanti kamu akan penuh lagi kok amin 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 ini ada lagi dari Farizul maafin ya untuk Pak Siswandi dan Pak Anggit Guru Pernik perikanan oh perikahanan aku bilang pernikahan mana ada guru pernikahan ada sih guru pernikahan barangkali kan ke KUA kita diguruhin barangkali itu ya patuh pasir lumpur itu barang dikali perikanan perikanan SMKN 9 sama Rinda maafin ya kalau saya ada salah dan buat Bapak sering marah sampai tekanan Bapak naik sekali lagi saya minta maaf ya dari Pak Siswamu dulu alumni perikanan tahun 2016 itu Masehi itu Masehi apa sih 2016 oh 8 MO nah itu tulisannya Fanny doang lupa di dilet itu copy paste lu ya ada Syarif maafin ya buat tanganku yang belum pernah ku suruh mengganding tangan cewek karena belum muhrim itu gak boleh dosa sabar ya ini insya Allah bentar lagi iya kita doain mudah-mudahan cepat dapet jodohnya amin yang baik yang soleha eh cowok apa cewek tadi yang ngosap? cowok cowok yang soleha berarti ini ada lagi eh cowok yang soleha gak cowok berarti yang soleha dapet pasangannya oh iya cewek ya berarti ya kalau cowok soleh kalau cewek soleha kalau yang ngeselin soleh soleh nikah soleh soleh ngapain lu aja kajak iya jadi gue best live sama dia oh iya best live gue sama soleh soleh cerah main gue ini ada lagi sebelum dari safira maafin ya buat temen-temen gue di jakarta gue jadi bohong mulu gue bilangnya gak boleh main ke jakarta sama nyokap gue padahal guenya aja udah males bulak-balik citayim jakarta buat main doang eh citayim tuh mana ya? deket bukan depo oh akhirnya bandung gitu sebelum kenapa ke bandung iya kan ada luk ada masalahnya sama dia dari kemarin masalah depok dia gak tau bang sama sekali prede cip или cipanas itu di bandung ya gak semua yang depannya ci itu di bandung ci gini Cikini gak di Bandung. Dia gak pake cie, dia cikini. Cie apa sih? Di Bandung tuh ada cie. Ada kayak gitu. Gak ada, gak. Gak ada, Kak. Gue sumur-rumur ke Bandung. Gak ada cie. Cie lenyi, cie lenyi, gitu. Cie, cie, gitu. Kalau ini kan cikini, gitu. Di Bandung emang ada ce, ce, mie, satu. Mie goreng. Enggak. Ce, ce, tukang mie. Enggak, Kak. Cirende? Ada kebanyanya, bukan? Enggak. Cirende, sebenarnya. Cirendeu, tulisannya? Itu cuma karena orang Bandung yang ngomong jadi Cirendeu, gitu. Emang namanya Cirendeu. Cirendeu. Awah. Iya. Ini ada lagi. Awah. Jadi, kalau misalnya maafin yang tadi kita bacain itu bakalan dibuat polling. Jadi nanti ada banyak-banyakan like. Dan nanti akan diposting di Twitter, atmalam underscore malam net. Terus, Sohib Malam bisa like postingan maafin ya, yang udah dibacain tadi. Karena yang nanti paling banyak like ya, berkesempatan mendapatkan hadiah. Oh, gitu. Yaitu, Kasurya. Apa? Kasurya, Kasurya. Kasurya, Kasurya. Kasurya, Kasurya. Oke, kita sudah ada orang tua Sohib Malam yang menelpon. Biasanya kan kita anaknya, kita sambungin sama orang tuanya, ngomong-ngomong apa. Hari ini kita coba yang berbeda. Orang tua yang melepon anaknya. Karena kangen. Ini ada, ternyata pas masuk ke MPEP, ke Fanny ya? Dia DM ternyata dia orang tuanya ini, mamahnya yang kangen sama anaknya. Oh, keren. Saya kangen sama anak saya gitu, penonton malam juga. Langsung, udah on. Halo? Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Siapa ini? Dengan Bu Devin. Bu Devin. Bu Devin di mana, Bu? Bu Devin di... Ini di Jakarta. Oh, di Jakarta. Bu Devin gimana ceritanya? Kangen sama anaknya ya? Iya. Iya, kangen banget. Anaknya gimana, Bu? Soalnya jangan ketemu. Soalnya biasanya... Eh... Iya, anak saya kebetulan di Jakarta. Saya jauh. Sayangnya di kampung. Oh, ibu di kampung anaknya di Jakarta kerja? Iya, ibu. Ya, di Jakarta kerja katanya sih. Udah berapa lama, Bu? Kok katanya, Bu? Ibu gak yakin, Bu? Ada kayak kerja apa enggak, Bu? Kenapa? Kok di Jakarta katanya kerja, Bu? Kenapa katanya, Bu? Iya, aku gak yakin, Bu. Iya, kerja. Dia kerja katanya di stasiun CRI. Soalnya... Oh, di TV. Stasiun apa, di TV-TV gitu. Ya, cuman... Oh, iya. Udah berapa lama gak ketemu anaknya, Bu? Udah hampir berapa ya? Berapa lama ya? Hampir... Hampir... Berapa bulan ini gak ketemu? Iya, hampir... Maret... Iya, dua bulan, tiga bulan lah. Dua bulan, tiga bulan. Yang paling dikangenin dari anaknya, Bu. Kita coba hubungin anaknya dulu kali ya. Iya. Belum nyambung? Ya, kita ngumpul sama ibunya dulu deh. Bu, apa yang paling dikangenin sama anaknya, Bu? Kangen, Sony. Udah lama gak ketemu. Biasanya saya setiap bulan tuh... Datang ke... Datang ke Jakarta untuk temui dia. Oh, biasanya ibu yang ke Jakarta? Iya, saya biasanya setiap bulan. Setiap bulan saya datang ke Jakarta untuk temui. Tapi karena wabah corona ini tuh gak bisa... Ketemu ya, Bu, ya, kasihan. Ketemu ya, Bu, ya, kasihan. Iya. Kalau yang paling dikasalin dari anaknya apa, Bu? Yang paling dikangenin dari anak saya, apa ya... Pengen ketemu, biasanya sih... Ini, ya, apa namanya... Berantem ya. Berantem ya, Bu, ya. Suka berantem ya, Bu, ya. Oh, suka berantem tapi kangen. Kangen, ya, jalan-jalan. Iya, selalu seperti itu. Lagi paham. Pasti anaknya tuh suka ngeja. Kalau misalnya panggilan kesayangan anak-anaknya apa, Bu, manggilnya? Ibu ke anaknya. Iya, ibu manggil anaknya kayak apa yang paling sayang gitu? Panggilan kesayangan. Kayak teteh atau... Panggilan kesayangannya apa ya? Biasanya sih panggilannya ya... Apa ya... Karena itu kan anak perempuan, jadi... Paling besar, jadinya sih panggil teteh. Panggil nak, gitu. Panggilan... Banyak sih yang panggil anaknya. Panggilan nak ya? Iya. Saya kalau sama anak saya panggilnya emah. Kok emah? Anak lo sakit lambung. Oke. Yang pernah dilakuin bareng-bareng sama anaknya apa, Bu? Paling seru gitu? Paling seru apa ya? Kalau misalnya surat di Jakarta, Apalagi jalan, diajak jalan-jalan. Nge-mol gitu ya? Nge-mol. Terus jadi tuh... Terus itu yang kadang-kadang... Dia perhatikan emosi ya. Masih penutian sekali sama saya itu. Betul. Seperti semuanya dia yang nge-mol. Nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Siapa ya nama anaknya? Ini mamaku sih. Aku udah berasalannya siapa. Aku seolah waktu bilang halo. Kok bisa dapet kamar mamaku di mana? Oh, lu katanya kemarin kangen lho. Mamahin lho. Halo, mama. Mama sehat? Sehat alam diri, anak. Iya, aku seolah dari waktu hal. Kau bisa tahu nih, mama? Apa? Kau bisa tahu ini, mama? Tahu kan, mama. Kalau nyawa aku kayak halo. Terus yang kayak iya, logat mama, aku tahu. Aku juga nungguin lagi. Aku kerjaannya berantem mula sama mama, emang. Kenapa sih? Apa sih biasa yang di... Apa yang diberantemin? Yang diberantemin apa sih, mama? Berbutan cowok ya? Gua lagi lalu. Enggak. Apa mah yang biasa diberantemin sama Dita? Beda pendapat juga. Sering, lebih banyak sering beda pendapat. Oh, kita di sini juga sering kok. Bukan cuma mantan-teman. Kita di sini juga sering beda pendapat. Jadi, Dita tuh termasuk anaknya keras gitu anaknya. Iya, betul. Keras kepala gitu. Tapi keras juga. Tapi dia mungkin pengalamannya belum banyak, Kak Zurya. Tidak perlu bimbingan, Kak Zurya. Iya, aku suka bilangin. Gitu. Nah, gitu. Iya. Katanya kemarin hari Jumat, Dita kangen sama mama udah lama gak ketemu. Iya. Karena takut di jalannya, kan? Iya. Maunya lebaran ini biasanya lebaran selalu di Jakarta. Iya. Jadi, ke Jakarta lah. Mudiknya ke Jakarta kan, itu soalnya. Oh, kebalik ya? Iya, kebaliknya ke Jakarta. Oke, sekarang kita tampilkan mamanya, Dita. Gak ada, lebon doang dari sana, dari Surabaya. Mamaku namanya Nung. Nung? Nung. Oh, mbak Nung, Nung. Bukan. Songong banget loh. Dita mau nyampein apa sama mama mungkin? Aku gak bisa ngomong. Yaudah, email aja email. Iya, mama sehat-sehat terus ya. Kemarin kan mama bilang sempat sakit dada lagi. Aku sempat khawatir. Aku bilang mama ke rumah sakit. Kalau misalnya ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit ya, ma. Pokoknya, mama sehat terus pokoknya. Ya, jangan sehat. Ya, bisa juga tampilkan. Yang PH gak sukses. Lebaran kita gak bisa ketemu. Jadi mama di Surabaya. Baru pertama kali. Gak lebaran tanpa mama. Biasanya selalu ada mama. Mama selalu ke Jakarta. Walaupun aku kerja di hari lebaran pun, mama selalu ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya aku pulang kerja, mama selalu ada. Tapi kali ini, mama lagi gak bisa ke Jakarta. Iya, buat kesehatan kita bersama. Sabar dulu ya. Mama, sehat-sehat. Salam hormat dari kami semua di sini. Teman-teman kru juga. Kita doain mama biar sehat-sehat. Salam sama om. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ada mama. I love you so much. Kenapa bindeng lo? Aku gak bisa ngomong sama mamaku. Lu kalau setiap telepon-teleponan sama mamaku, lu jadi nangis. Aku gak pernah mau nelfon mamaku. Kenapa emang? Aku tuh jarang nelfon aja mama. Kapan terakhir aku kali nelfon, gak mau. Aku ngechat juga jarang. Karena aku gak bisa. Aku maunya ditelepon. Terus maunya di SMS. Tapi kayak gak bisa gitu. Terlalu dong. Kalau gak telfonan, mabrolnya gimana? Pakai sandi aset. Lu sak suasana lu, ter. Ong lagi sedih begini. Ini malah, malah. Tidur dulu. Tadi aku sempat ngerasa itu mamaku. Tapi kok tiba-tiba waktu aku tunggu ibu namanya siapa? Desi. Oh ya berarti bukan. Ih, ntar aja jelasinnya dulu lah si habis ya. Ntar diantar sayang ya. Kita balik lagi di malam-malam ya. Jangan tidur dulu. Dapat nangang-nangangku dari mana?